Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya membuat program untuk thresholding menggunakan bahasa ras dan juga library image lalu saya menggunakan algoritma yang ada di paper-nya Pak Stefano Ferrari Oke langsung saja saya jelaskan untuk baris 6 disini berfungsi untuk mengambil argumen yang dimasukkan ketika program ini dijalankan jadi ketika menjalankan program kita tambahkan nama file yang akan dibaca nama gambar lalu nama gambar setelah dilakukan operasi Hai dan argumen terakhir itu adalah nilai ambang nilai ambang awal yang dimasukkan untuk operasi Hai lalu untuk baris kedua adalah kita membaca gambar sesuai dengan nama gambar yang sudah sudah dimasukkan oleh user tadi lalu langsung diubah menjadi citra keabuan citra keabuan 8 bit di kasus ini setelah kita mendapatkan gambarnya gambar tersebut dimasukkan ke fungsi yang sudah saya buat yaitu intu binary disini adalah fungsi utama kita dan di dalam intu binary untuk yang pertama adalah mencari nilai threshold setelah didapatkan nilai threshold itu kita langsung membagi tiap pixel mana yang akan menjadi gambar menjadi piksel putih dan mana yang menjadi piksel hitam untuk mencari threshold saya membuat fungsi terpisah dan fungsi ini menggunakan algoritma yang ini nah saya akan mulai jelaskan fungsi ini step by step sesuai dengan papernya step 1 itu initial estimate of t jadi kita tentukan dulu nilai ambang awal disini saya menggunakan 128 apabila user tidak memasukkan nilai awal t tapi nanti saya akan menggunakan nilai 64 128 dan 192 kenapa ya karena 256 kalau dibagi 4 itu ada ada 3 gap itu di 64 128 sama 192 kalau untuk langkah kedua untuk step 2 yaitu segmentasi mulai dari sini sampai sini jadi ngelook tiap piksel gitu kan nah tentukan untuk piksel yang melebihi dari ya intinya membagi piksel menjadi yang lebih dari dan kurang dari nilai threshold awal lalu untuk step 3 itu mencari rata-rata untuk G1 dan G2 disini disebut M1 dan M2 lalu untuk langkah keempat mencari nilai ambang yang baru yaitu mencari rata-rata dari rata-rata yang sudah dihitung M1 dan M2 setelah itu langkah terakhir menghitung T maintain new terus dicari nilai absolutnya di cek apakah lebih dari selisih dengan nilai T yang paling awal tadi disini saya sudah membuat dua variabel terpisah untuk mempermudah yaitu selisih ABS dan selisih T kita cek disini dan apabila tidak benar maka loop akan berhenti tapi jika benar maka kita akan mulai lagi dari awal tapi T berikutnya adalah T yang baru saja dihitung dihitung lewat sini tadi setelah loopnya terhenti maka fungsi ini akan memberikan return value T yaitu unsigned 8 bit yang kemudian dipakai di fungsi utama kita nah setelah itu maka citra keabuan yang tadi sudah sepenuhnya diubah menjadi gambar binary tapi walaupun gambarnya binary disini tetap tetap apa itu data structure nya kita pakai 8 bit bisa saya tunjukkan nah ini U8 ini maksudnya 8 bit kenapa kok 8 bit karena untuk saat ini library yang saya pakai bisanya seperti itu tapi tidak masalah juga karena disave nya kan menggunakan format png dan png sendiri itu sudah format yang di compress jadi bahkan kalau memakai 1 bit pun bisa jadi nanti size yang dihasilkan lebih kecil seperti itu langsung kita run saja disini saya punya dua contoh gambar gambar yang pertama yaitu fingerprint entah punya siapa saya nyolong di internet dan yang kedua adalah gambar dari karakter game namanya Sora kita mulai dari yang fingerprint ya kargo run nama file nya fingerprint.png kita shift menjadi fingerprint64.png kenapa 64 karena kita menggunakan initial value 64 kita tunggu kita langsung bikin yang lain untuk inisial T yang lain 128 dan juga 129 eh 192 maksud saya nah sudah mari kita cek hasilnya bagaimana nah hasilnya seperti ini untuk inisial T semakin besar maka akan semakin banyak shadow atau semakin banyak nilai satu yang bermunculan dan sepertinya untuk inisial T yang terbaik itu pilih yang tengah-tengah jadi tidak terlalu banyak bayangan tidak kekurangan bayangan juga jadi dari gambar awal seperti ini menjadi tiga ini kita coba lagi untuk gambar sampel yang selanjutnya oh ini .jpg untuk 64 disini saya langsung konversi formatnya jadi png jadi tidak terjpg lagi eh salah kurang run lalu untuk 128 dan yang terakhir 192 tutup dulu nah ini gambar awal seperti ini lalu setelah dikonversi menjadi seperti ini nah seperti gambar fingerprint tadi untuk semakin besar nilai maka semakin banyak bayangan yang akan muncul seperti ini ada bayangannya untuk dibawah lengan dan juga dibawah lengannya satunya lagi jadi untuk nilai inisial T memang mending pilih yang tengah-tengah nah itu saja yang dapat saya sampaikan oh bentar kenapa kita tidak coba untuk yang ini ini kan teks saja tapi ada teks yang berwarna juga karguran global cipik nah disini saya tidak memasukkan nilai T awal karena tidak memasukkan nilai T awal maka secara otomatis programnya pakai nilai T128 ini ini gambar awal nah kemudian seperti ini ternyata kalau dilihat agak agak pecah-pecah kemungkinan karena gambar disini menggunakan anti aliasing jadi untuk memperjelas gambar ya seperti itulah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih